Perjalanan Sheikh Jumadil Kubro menyebarkan Islam di Majapahit Hussein Jamaluddin Akbar atau Sheikh Jumadil Kubro dikenal sebagai seorang mubalik terkemuka Dia menyebarkan Islam di Nusantara Wali Songo yang terkenal di Tanah Jawa berasal dari keturunannya Ia dilahirkan pada tahun 1310 Masehi di negeri Malabar, di dalam wilayah Kesultanan Delhi Ayahnya adalah seorang gubernur amir negeri Malabar, yang bernama Amir Ahmad Sheikh Jalaluddin Dalam beberapa babat dan cerita rakyat Sheikh Jumadil Kubro diakini sebagai bapak para wali Songo Karena beberapa wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan Sunan Giri, Raden Paku Konon adalah cucunya Bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Sheikh Jumadil Kubro adalah buyutnya Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya keturunan keempat Bahkan makam atau petilasan dari Sheikh Jumadil Kubro diakini berada di sejumlah tempat Namun, makam Sheikh Jumadil Kubro yang berada satu lokasi dengan situs trawulan Majapahit Menunjukkan jika dia memiliki kedekatan dengan pejabat kerajaan Hindu terbesar tersebut Padahal lokasi tersebut, merupakan makam khusus untuk penguburan kerabat raja Atau orang-orang dalam istana Majapahit Sehingga diakini jika Sheikh Jumadil Kubro telah menyebarkan agama Islam Di dalam Majapahit di era keruntuhan kerajaan tersebut Sasaran kegiatan dakwahnya yang pertama kali adalah di lingkungan kerajaan Majapahit Yaitu daerah trawulan, Mojokerto Selama berdakwah di Nusantara, Sheikh Jumadil Kubro kerap mendapat tantangan dan kesulitan Dalam beberapa literatur Sheikh Jumadil Kubro yang merupakan salah satu ulama besar di zamannya ini Kemudian menghadap ke Sultan Muhammad I sebagai penguasa kehalifahan Turki Usmani saat itu Setelah berkonsultasi dengan Sheikh Jumadil Kubro, Sultan Muhammad I lalu mengundang beberapa tokoh ulama dari wilayah Timur Tengah dan Afrika yang memiliki karomah guna membantu perjuangan dalam menyiarkan agama Islam di Nusantara Mereka terdiri atas sembilan orang ulama yang kemudian disebut Wali Songo 1. Maulana Malik Ibrahim, Ahli Tata Negara dan Pengobatan Berdakwah di Jawa Timur 2. Maulana Ishak dari Samarhan Beliau Putra dari Said Jumadil Kubro, Ahli Pengobatan Berdakwah di Jawa Timur 3. Maulana Jumadil Kubro, Ahli Militer Berdakwah di lingkungan kerajaan Majapahit 4. Maulana Ahmad Al-Magrobi, Sunan Geseng, terkenal sebagai orang yang kuat dan sakti berdakwah di Jawa Tengah 5. Maulana Malik Israel, Ahli Mengatur Negara Berdakwah di Jawa Tengah 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, Ahli Pengobatan dan Pertanian Berdakwah di Jawa Tengah 7. Maulana Hasanuddin, berdakwah di Jawa Barat 8. Maulana Alayuddin berdakwah di Jawa Barat dan Banten 9. Sheikh Subakir dari Persia Iran, Ahli Supranatural, Tumbal Tanah Angkar, mengusir jin setan tugasnya di Pulau Jawa Dia kembali ke negerinya Persia 1462 Masehi setelah selesai tugasnya Rombongan Wali Songo periode ini menunjuk Sheikh Maulana Malik Ibrahim sebagai mufti pemimpin Lalu Sheikh Jumadil Kubro datang ke Nusantara bersama rombongan Wali Songo yang membuat semakin geramnya kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa sebagai pusat Nusantara saat itu Melihat situasi keangkeran Pulau Jawa yang semakin menjadi-jadi Sheikh Maulana Malik Ibrahim selaku mufti Wali Songo yang pertama ini memberikan tugas kepada Sheikh Subakir Salah satu anggota Wali Songo yang ahli dalam bidang metafisika ahli mengusir jin, setan, genderuwo dan sejenisnya Untuk segera melakukan tugasnya memasang tumbal pada daerah-daerah angkar di Pulau Jawa Sehingga dapat melumpuhkan kekuatan-kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa Setelah Sheikh Subakir memasang tumbal di puncak Gunung Tidar, Magelang, selanjutnya Sheikh Jumadil Kubro dan semua wali membagi tugas dakwah mereka Sheikh Jumadil Kubro memilih wilayah dakwah di lingkungan Kerajaan Majapahit karena pengaruhnya dalam memberikan pencerahan Maka Sheikh Jumadil Kubro disegani para pejabat Kerajaan Majapahit Sheikh Jumadil Kubro diakini selain menyebarkan ilmu agama juga menurunkan ilmu kedikjayaan bagi para murid-muridnya Sehingga tak heran saat wafat, konon Sheikh Jumadil Kubro dimakamkan di antara makam pejabat Kerajaan Majapahit Seperti Tumenggung Satim Singomoyo, Kencono Wungu, Anjas Moro, Sunan Mudung Ayah dari Sunan Kudus dan beberapa pati serta senopati lainnya Terima kasih telah menonton!